Ngebahas kalau perempuan itu menyebalkan, perempuan itu membingungkan, tapi dia seorang perempuan yang akan mematahkan asumsi tersebut. Betul. Ini ngapain turun naik? Ini gak apa-apa. Ngapain? Ini saya try to be funny aja, bapak lanjut aja. Ya gak udah gitu doang, langsung panggil aja. Dan dia datang dari pekalongan. Pekalongan. Dan kabarnya dia kesini jalan kaki. Waduh, gak mungkin lah. Tersebil jinjit, waduh agak susah ya. Waduh gak lucu juga. Pecicilan sih, biasa aja. Itu harusnya lucu loh. Lu tadi menggabungin kuat. Kalau kita ngomong biasa aja gak lucu, oke lah gitu. Lu dapet cicilan gak lucu. Aduh. Effortnya terlalu besar coy. Eh gue, anyway gue punya radio ya. Gue siaran pagi. Dan semenjak gue siaran pagi, radio gue ditelepon KPI-mu. Langsung saja. Langsung saja kita panggil ini dia komik selanjutnya. Fina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku kriminal itu kebanyakan cowok. Dan korbannya juga kebanyakan cewek. Ini sebenarnya bukan karena perempuan itu lemah. Tapi karena laki-laki itu butuh pengakuan kalau mereka itu lebih kuat daripada cewek. Karena ketika chat kita cuma balas huruf Y, itu udah sok terapi buat cowok. Ada pasal 335 ayat 1, ada yang tahu gak? Itu isinya tentang perbuatan tidak menyenangkan. Ini saya yakin kalau semua cewek di dunia ini paham tentang pasal ini, cowok akan kehilangan hak atas kesenangan dalam hidupnya. Karena biasanya kesenangan cowok adalah hal yang tidak menyenangkan buat cewek. Contohnya ya, ketika kita lagi jalan bareng gitu, sama pacar kita, tiba-tiba di tengah jalan, dia ngelirik cewek lain. Ini bisa dipejarain. Karena itu perbuatan yang tidak menyenangkan untuk kita. Jadi ketika lapor polisi gitu, Pak polisi, saya mau lapor. Iya gimana mbak, tadi pak saya lagi jalan sama pacar saya, tempatnya rame gitu pak. Tiba-tiba di tengah jalan dia ngelirik cewek lain. Terus masalahnya apa mbak? Itu perbuatan tidak menyenangkan pak buat saya. Loh itu kan sepele. Bapak bilang sepele. Dia ngelirik, abis itu minta pin bebe, abis itu dia jadian. Terus gimana nasib saya pak? Dimana tanggung jawab bapak sebagai pengayuh masyarakat, terutama kaum wanita. Terus pak polisnya bilang, tapi mbak kalau mbak tuntut dia masuk penjara kan mbak jomblo juga. Gak apa-apa yang penting jangan sama cewek tadi. Terus lagi, biasanya setiap malam minggu, cowok itu lebih milih nonton sepak bola daripada ngantar cewek ke mal untuk dapetin diskon. Kalian tahu gak sih cowok? Diskon itu yang utama buat kita. Kalian mah nomor dua. Iya kan? Lagian tuh kita dapet kesenangan kalau dapet diskon. Misalkan ya, kita beli tas harga 900 juta di diskon sampai 90 ribu. Bangga kan branded ya gak sih? Itu alasan kenapa kita cewek sering ajak kalian ke mal. Bukan karena kita matre, tapi karena kita mendidik kalian jadi konsumen yang cerdas. Dan lagi ya, cowok juga suka maksa ketika nembak. Ini baru pertama kali nembak aja, cowok tuh bisa dipidanakan karena melakukan pemaksaan. Contohnya ya, nembak, kenapa sih kita buru-buru harus jawab? Kuis aja tuh ngasih waktu ke kita gitu kan ya. Ngasih pilihan lagi. Ponepren, 50-50. Terus kalau kita jawab, itu kita bisa dapet duit 1 miliar. Makanya kalau pengen cepat dijawab, ya sediain duit 1 miliar. Dan cowok sering ngejudge banget ya, kita tuh udah berusaha baik gitu ya sama cowok. Tapi cowok tuh seringkali bilang, kalau cewek itu yang jahat. Bayangin kalau emang cewek itu jahat. Kita gak ngasih senyuman, kita gak ngasih perhatian, atau kita gak bilang yes pada saat kalian bilang, will you marry me? Bayangin gimana sakitnya. Ini kalau udah kayak gini, di mata cowok, itu cewek sama aja kayak teroris. Sama-sama menghancurkan masa depan. Dan lagian ya, kita jadi cewek sebenarnya, itu menjadi rela menjadi warga negara yang tidak taat pada hukum itu demi cowok. Karena kalau kita cewek taat hukum, semua cowok bakalan dipenjara atas perbuatan tidak menyenangkan. Dan tentunya perempuan menguasai dunia. Karena perempuan selalu benar. Sekian dari saya, terima kasih. 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 Terima kasih.